Musik Negeri Jambak Selatan menggelar Musyawarah Negeri atau Musna perencanaan pembangunan tahun 2025 pada selasa 17 September di Aula Kantor Wali Negeri setempat. Musna dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Pasaman Barat Rizna Wanto bersama anggota DPR di Pasaman Barat Dili Lesmana serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Menurut Wakil Bupati Rizna Wanto, Musyawarah Negeri perlu dilakukan agar perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan sejalan mulai dari tingkat kabupaten hingga jorong. Apalagi diindahpil beliau, khususnya di Jambak Selatan. Dia ingin ada kepastian penganggaran dari beberapa BUPB. Untuk kita ketahui bersama, bapak-bapak sekalian, pembahasan karyawan pembahasan pembahasan anggaran kuntuk di 2025. Itu kan belum ditasarkan. Pembahasan antar BUPB saja itu juga belum ditasarkan. Jika hari ini, pemerintah daerah melalui BUPB-nya belum bisa menyampaikan ke negari-negari tentang berapa sih anggaran infrastruktur itu di negari Jawa Selatan atau di 90 negari. Belum bisa disampaikan hari ini melalui musnah di negari-negari. Muserian Bank itu juga bertujuan untuk mengefektifkan anggaran agar tepat sasaran. Sementara itu, anggota DPR di Pasaman Barat di Lesmana mengungkapkan bahwa pihaknya juga berharap muserian bank tersebut berjalan lebih transparan. Ada beberapa program prioritas pembangunan seperti prioritas nasional, kabupaten, dan negari. Hal senanda juga disampaikan oleh Jamat Luhak Nanduwa Sutrisno yang menyatakan bahwa rencana kerja pembangunan di negari akan segera dilaksanakan. Pembangunan di negari memiliki beberapa skala prioritas seperti penanganan stunting yang membutuhkan perhatian dari semua pihak. Dari Kejamatan Luhak Nanduwa, reporter Disko Minpo Paspar melaporkan.